Audio teknika ngeluarin produk TWS earbud dan headphone on ear yang dalam tanda kutip harganya lebih terjangkau Ya ini adalah TWS SQ1 TW dan headphone S220BT yang keduanya Punya fitur fast pair dan mode low latency yang cocok banget buat gaming dan streaming film di Netflix Nah bagi agan yang saat ini lagi bingung Apakah beli TWS atau headphone terutama dari kualitas audionya Berikut pengalaman saya setelah menggunakan kedua produk ini Mumpung lagi ada promo di Tokopedia Kedua produk ini bisa agan beli di toko ofisial audio teknika dan bergaransi resmi 1 tahun Untuk TWS SQ1 TW harganya sekitar 1,2 jutaan dan headphone S220BT harganya sekitar 800 ribuan Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video kan Nah untuk box SQ1 TW ukurannya terbilang cukup kecil Di dalamnya ada unit TWS nya yang kesan pertamanya Wih bagus nih kan Next saya dapat 1 kabel charging lalu 3 pasang ekstra ear tips dan beberapa panduan Sementara untuk headphone S220BT box nya lebih besar dan ada beberapa highlight fitur yang ditampilkan juga disini Dan ini dia unit headphone S220BT yang ternyata ringan nih kan Saya suka banget nih kalau yang ringan Next saya dapat kabel charging USB C lalu ada kabel jack 3,5mm yang udah ada microphone nya Dan terakhir ada panduan penggunaan So kita mulai dari earbud SQ1 TW ini yang sebenarnya punya beberapa varian warna Ada warna blueberry, kemudian caramel, cupcake, white dan hitam seperti punya saya ini Earbud ini punya desain stylish dan bobot yang terasa ringan dan saat dipegang terasa berisi Build nya solid banget nih kan TWS ini punya bentuk agak beda dibanding earbud yang biasa saya coba Lihat aja nih, bagian pogopin untuk kecas TWS berada di sisi case earbud dan sengaja dipisahkan seperti ini Untuk finishing bagian atas sendiri warnanya ini black matte dan pada bagian case earbud nya Finishing nya ini hitam glossy gitu Kalau dari sisi kenyamanan pakai saya gak ada komplain sama sekali Nempel kuat dan nyaman banget nih kan Cocok buat dipake olahraga karena emang udah setara rain dan water splash proof IPX4 juga Sementara untuk charging case nya ini punya bentuk kotak kecil yang gampang buat dimasukin ke saku Charging case ini punya finishing black matte, gak terasa licin Build nya juga sama, solid nih kan Lihat aja, bagian cover gak ada goyang sama sekali dan earbud nya sendiri nempel kuat disini Mantep banget nih Di bagian belakang ada satu indikator dan port charging USB-C dan bagusnya TWS ini udah support fast charging yang nanti kita bahas Nah disisi lain kalau kebutuhan agan pengen on ear headphone yang harganya di bawah 1 jutaan Audio teknika dengan S220BT nya ini menawarkan headphone terbaru yang kalau dari desain Coba aja perhatikan nih kan Ini identik banget dengan model mahalnya yaitu ANC900BT Ya headphone dengan build solid dan terasa premium ini pada bagian headband nya dilapisi leather mitasi Dengan aksen finishing black matte yang bobotnya ini ringan sekali lagi Desain dari earcup nya sendiri bisa diputar ke arah depan biar lebih nyaman saat digantung di leher gitu ya Nah untuk bagian bantalan earcup nya ini terasa halus banget nih kan Yang bakal ngasih tekanan ringan ke telinga Tujuannya untuk nutup noise dari luar dan menjaga suara musik tetap kenceng Udah deh, nyaman juga saat dipakai nih TWS-SQ1TW dan headphone S220BT keduanya punya koneksi bluetooth 5.0 dan sudah mendukung fast pair sekali lagi Untuk earbud kamu bisa pairing keduanya atau di connectin satu earbud nya aja Mau earbud kiri atau kanan aja bisa nih kan Dan ini koneksinya cepet banget Nah untuk TWS-SQ1TW menggunakan mode pengoperasian touch control Selain bisa play dan preview snack song gitu ya kan Saya suka karena earbud kiri juga bisa ngatur suara volume Biar nggak repot mesti naikin volume dari HP Ya kan kan Nah untuk respon saat angkat atau nolak panggilan telepon pun Bagus banget nih, cepet gitu ya Sementara untuk headphone S220BT Dia ini punya fitur koneksi multi pairing yang bagi saya ini bagus Yang bisa connect ke beberapa perangkat sekaligus secara bersamaan Misal mau connect ke PC dan connect ke HP langsung gitu ya Kayak sekarang ini, saya connectin headphone ini ke dua iPhone sekaligus Dan tiap perangkat yang putar musik atau multimedia Bakal muncul suaranya disini bergantian Keren banget nih kan Sementara untuk headphone, selain bisa mode wireless menggunakan koneksi Bluetooth Kita juga bisa connect ke HP pakai kabel Nah untuk mode pengoperasiannya sendiri Headphone ini menggunakan tombol tekan fisik Dimana ada tombol power, kemudian ada tombol volume up dan volume down Lalu gimana dengan kualitas suara dari kedua perangkat ini Earbud SQ1TW punya driver 5.8mm buat ngasilin suara yang bersih dan powerful Pengalaman saya nih, earbud ini punya soundstage cukup luas Dengan bass yang nendang, terdengar natural dan treble yang detail Kualitas audionya bagus Terlebih, dia punya microphone khusus buat fitur hetero Yang bisa diaktifkan dengan cara menekan earbud kanan selama 2 detik Nah fungsi dari fitur ini cocok banget saat dengerin sambil ngobrol Atau saat dipakai bersepeda Biar suara dari luar tetap masuk ke dalam dan bikin kita olahraga tetap aman Nah gak cuma itu aja Untuk kebutuhan gaming, earbud ini punya fitur low latency yang bisa diaktifkan Dengan cara menekan earbud kanan selama 3 detik Gak cuma saat gaming dong Fitur low latency ini juga mantap diaktifkan saat nonton Netflix Gimana? Komplit banget nih kan Sementara untuk headphone ATH-S220BT meski harga terbilang murah Tapi audio teknika menghadirkan kualitas audio yang bagus Headphone ini ngasih bass yang nendang dan treble yang renyah bagi telinga saya Headphone ini punya karakter suara yang lebih menonjolkan instrumen utama Dan bagi saya headphone ini ngasih suara netral Dengan sedikit penekanan di mid range Tanpa nyuekin bass dan juga treble gitu ya Tenang aja buat dipake gaming atau nonton film Headphone ini juga punya fitur low latency yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol power selama 3 detik Lalu, gimana dengan kualitas panggilan topon? Earbud SQ1 TW dan headphone S220BT masing-masing sudah punya built-in microphone Keduanya punya kualitas panggilan yang jelas Dan khusus untuk headphone saat digunakan di mode wire Kita bisa ngobrol dari mic yang nempel di kabelnya ini Ini dia contoh suara dari microphone-nya kan So guys, ini adalah suara dari microphone TWS SQ1 TW Dimana saya rekamnya ini melalui panggilan telepon Test 123, test 123 So guys, terakhir yang ingin saya bahas dari ketahanan baterai Dimana Earbud SQ1 TW dalam sekali pengisian Kita bisa dapet playtime 6,5 jam Sementara kalau sampai baterai di charging case habis Kita bisa dapet tambahan 13 jam Yang artinya nih, Earbud ini bisa ngasih kita playtime dengan total 19,5 jam Udah termasuk lama dan ada fitur fast chargingnya juga Sementara untuk headphone S220BT Kita bisa dapet total hingga 60 jam Dan ini menjadi salah satu headphone on ear dengan durasi lama yang pernah saya coba Keduanya bagi saya ini, udah mantap banget So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan kedua perangkat ini Yang pertama, Earbud SQ1 TW punya desain stylish dan build solid dengan kualitas suara yang bagus Dia juga udah punya fitur head row Dan low latency biar main game dan nonton film gak bakal ada delay Sementara headphone S220BT Desain terasa premium dan bobot ringan Dimana kita bisa menggunakan mode bluetooth atau mode wire Jadi bisa bergantian nih, termasuk sudah ada fitur low latency nya juga Nah jadi, silahkan pilih sendiri sesuai dengan yang lagi agak butuhin Mau antara TOS Earbud atau headphone Bagi saya keduanya udah bagus Link pembelian ofisial biar dapat garansi resmi ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!